Hai ini adalah harley davidson supporter 48 2013 motor ini sudah berumur 10 tahun tapi harganya tetap mahal apakah worth it membeli motor ini tonton videonya pertama kita bahas apakah worth it membeli motor harley motor ini bisa dibilang ketinggalan zaman motor ini menggunakan mesin yang sudah 36 tahun tidak banyak perubahan hanya berbeda di kapasitas mesin sistem pengapian dan komponen yang sudah dimodernisasi mesinnya masih pakai pendingin udara lampu-lampunya masih pakai bohlam bohlam dan bohlam belum ada rem ABS velodnya masih bespoke wheel spirometernya masih analog panel instrumennya sederhana bahkan enggak ada filmeternya berapakah harga motor ketinggalan zaman ini motor harley ini yang lengkap surat-suratnya harganya bisa diatas 300 juta teman-teman padahal dengan uang sebanyak itu teman-teman bisa beli motor modern yang lebih canggih nih seperti motor sport yang maha R6 Kawasaki ZX6R motor naked seperti Honda CB 650R Kawasaki Z900 atau motor lain seperti Triumph Speed Twin dan masih banyak motor gede yang lain motor-motor tersebut memang faktanya sih lebih canggih dan modern ya tapi motor tersebut nggak bisa memberikan rasanya berkendara nih gunakan motor dari brand legendaris ini berkendara sambil mendengar soalnya yang bergumuruh karakter getarannya dari mesin V-twin nya yang khas rasa berkendaranya seperti itu hanya bisa dirasakan saat menggunakan motor harley ya walaupun ketinggalan zaman motor ini dikenal awet kok kokoh dan dapat diandalkan asal dirawat dengan baik pada akhirnya ini sih memang kembali lagi ke suara masing-masing ya tapi kan inti dari mengendarai motor itu ya adalah merasa senang bahagia saat mengendarainya dimana kebahagiaan kesenangan yang berasal dari suara feel dan style saat mengendarai motor harley tidak dapat digantikan dengan mengendarai motor yang lain sekarang kita bahas secara spesifik Sporster 48 nya apakah motor ini lebih worth it dibandingkan dengan Sporster yang lain jadi motor harley Sporster itu banyak ribu nya ya ada Sporster Iron 883 ada Iron 1200 ada Sporster Roadster lalu ada Sporster Super Low Sporster Custom sama Sporster nicer ya kalau masalah dan memang motor-motor yang tadi saya sebutin sih posisinya ridingnya itu lebih nyaman dan tanki bensinnya lebih besar dibandingkan dengan Sporster 48 ini menurut saya Sporster 48 ini satu-satunya Sporster yang posisi ridingnya kurang nyaman jadi badan akan cepat pegel nih kalau dibawa pergi jauh dan Sporster ini adalah Sporster yang satu-satunya paling kecil atau tanki bensinnya jadi kalau Turing pakai motor ini pasti bakal sering banget isi bensin supaya motor ini bisa lebih nyaman dan praktis saat dipakai Turing perlu sedikit modifikasi seperti menghenti stang yang lebih tinggi dan menghenti tanki bensin dengan tanki yang kapasitasnya lebih besar walaupun motor ini tidak bisa langsung dibawa Turing jauh dengan nyaman dan praktis mesin 1200cc pada motor ini lebih dari cukup untuk dibawa Turing menurut opini saya motor Harley Sporster 48 ini adalah motor Harley Sporster yang paling keren dan timeless desainnya tidak ada Harley Sporster yang bentuknya lebih keren dari Sporster 48 ini karena bentuknya yang keren ini motor ini menjadi Harley favorit mulai dari anak muda sampai bapak-bapak ya karena itu motor ini cenderung stabil harganya kenapa karena berapapun harganya motor ini pasti akan dibeli oleh para penggemarnya jadi kesimpulannya jika teman-teman tidak mempermasalahkan motor ketinggalan jauhan ini demi menikmati rasa berkendara menggunakan Harley yang tidak ada di motor mana pun dan tidak mempermasalahkan perlu sedikit modifikasi agar bisa nyaman dan praktis saat Turing dengan motor ini maka motor Sporster 48 2013 ini worth it untuk dibeli thank you for watching semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman sampai jumpa di video berikut sub indo by broth3rmax 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 Terima kasih.